Sejak diresmikan September tahun lalu, pedagang pasar Tanah Abang Blok G terus merugi. Pengelola pasar terus memutar otak agar pasar ini kembali ramai. Sementara itu hingga kini kondisi lalu lintas di depan pasar Blok G tetap semrawut. Kondisi pasar Tanah Abang Blok G terutama di lantai 2 dan 3 terlihat sepi. Banyak kios yang tutup ditinggal pemiliknya. Sejak dipindah dari badan jalan tahun lalu, para pedagang mengaku omset mereka sangat menurun. Omset kadang-kadang gak pelaris, kadang-kadang paling 2 biji, 3 biji, udah gitu doang. Kurang laris, gak ada orang. Ya, sepi, kadang-kadang non. Pengelola pasar pun berusaha keras agar para pembeli mau datang ke Blok G. Untuk pedagang Blok G ini, kayaknya istimewa sekali ya. Jadi, ya, pokoknya sekecil apapun, keluhan mereka-mereka itu pedagang, ya, kita kasih masukkan. Mulai dari hiburan musik, akses wifi gratis, hingga undian berhadiah door price mobil telah ditawarkan bagi para calon pembeli. Namun, cara itu belum mampu menarik pembeli berduyun-duyun mendatangi Blok G. Kawasan badan jalan yang dahulunya digunakan pedagang berjualan kini telah lengang. Namun, banyaknya angkutan umum yang ngetem atau berhenti lama menunggu penumpang membuat kesemrawutan kadang masih terjadi. Farah Aisyah dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta.